Oke, di video kali ini, gue wakil memberikan fakta dan informasi menarik seputar dunia perfilman. Film terburuk sepanjang masa, itulah gelar yang bisa gue kasih ke beberapa film berikut. Dan inilah 5 film terburuk sepanjang masa, part kedua. Tidak seperti film superhero kebanyakan yang berhasil menarik perhatian para pecinta film, sayangnya film Fantastic Four ini nggak cukup beruntung untuk mendapatkan hal serupa. Pasalnya, film garapan seter-terah Joe Strang ini justru menuai banyak hujatan dari para kritikus film dan juga fans. Tidak cuma mendapatkan banyak hujatan saja, tapi film ini juga masuk dalam 5 nominasi dan memenangkan 3 diantaranya di ajak penghargaan Golden Raspberry Awards sebagai film terburuk. Selain itu, film ini juga mendapat rating hanya 9% saja dari para kritikus film di Rotten Tomatoes dan juga rating 4,3 di situs IMDb. Emang seharusnya Marvel belajar tentang pengalaman Fox yang gagal dalam menggarap film yang satu ini. Hilary's America Ditulis dan diseterdari oleh komentator politik konservatif yaitu Diniz D'Souza, film Hilary's America The Secret of Democratic Party bukan hanya mendapat rating jelek saja, tapi juga kritik tajam dari para penonton. Bukan tanpa alasan, pasalnya film biografi Amerika Serikat yang bercerita mengenai kehidupan Hillary Clinton dan kritik terhadap para demokrat ini dianggap memiliki narasi yang sangat buruk. Terbukti, film ini masuk dalam 5 nominasi penghargaan Golden Raspberry Awards dan mengenangkan 4 diantaranya termasuk untuk kategori film terburuk dan aktor terburuk. Selain mendapatkan penghargaan tidak bergengsi tersebut, film ini juga hanya mampu meraih rating 4% saja dari para kritikus film di situs Rotten Tomatoes dan rating 5,3 di situs IMDb. Di Emoji Movie Di Emoji Movie menceritakan tentang sebuah karakter Emoji Meh yang melawan takdir agar tidak jadi dihapus oleh pihak developer. Sukses menanggung malu di ajang Golden Raspberry Awards dengan memenangkan 4 kategori termasuk untuk nominasi aktor dan sutradara terburuk, film di Emoji Movie rupanya tidak cukup mampu membuahkan responsasi tipe penonton. Pasalnya, film dengan anggaran sekitar 50 juta USD ini justru dinilai gak lucu dan hanya membuang-buang waktu saja, dan rating di IMDb hanya mendapat sekitar 3,2 dan 7% dari Rotten Tomatoes. Tapi kenapa gue rekomendasiin di video gue yang ini ya? Gue juga heran sih. Kodi Dirilis pada tahun 2018 lalu, film yang dianggap berdasarkan kisah nyata ini rupanya menjadi salah satu film terburuk lainnya pada dekade ini. Film yang dibintangi oleh John Travolta sebagai pemeran utamanya ini dianggap gak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para penonton. Alhasil, film ini masuk dalam salah satu jajaran film terburuk rating 0% di situs Rotten Tomatoes. Dengan rating yang sangat buruk itulah, film ini masuk ke salah satu film terburuk kali ini. Hellboy 2019 Film terakhir yang dianggap paling buruk pada dekade ini, khususnya tahun 2019 lalu, adalah film action fantasy berjudul Hellboy. Bukan cuma jadi salah satu film terburuk saja, tapi film ini juga bisa dibilang sebagai film paling gagal di tahun 2019 lalu, karena hanya mampu meraih keuntungan sekitar 44,6 juta USD dari anggaran sekitar 50 juta USD. Selain itu, film Hellboy juga hanya mampu meraih rating 5,2 saja di situs IMDb dan rating 17% dari situs Rotten Tomatoes. Meskipun gak mendapat pengharga di ajang Golden Tashbury Awards seperti film lainnya, tapi Hellboy sudah cukup membuat para penontonnya kecewa. Dan segini aja buat video pembahasan kali ini, semoga kalian suka, dan jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!